Halo Sobat Budugers, Anda pengen nonton tapi kuota pas-pasan? Lagi enak-enak nonton sering disuruh si mama ke warung? Atau cuma bisa bengong pas temen ngobrolin film? Selamat datang di Gatel Film Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Dead Zone yang dirilis tahun 1983, diperankan oleh aktor Christopher Walken menceritakan tentang seseorang yang memiliki kemampuan goib atau supernatural Lalu apakah dia akan menggunakan kemampuannya untuk menebak nomor togel? Mungkin debus keliling? Atau membuka praktek perdukunan? Oke, daripada Gatel kalian semakin akut, langsung aja kita ke alur filmnya Di sebuah kota kecil bernama Caster Rock, kita akan diperkenalkan pada tokoh utama yang bernama Johnny Smith Di kota itu, beliau adalah seorang guru sastra di salah satu sekolah Johnny yang seorang kutubuku ini bukanlah seorang tuna asmara alias Jomlo Ia memiliki kekasih yang juga seorang guru bernama Sarah Sepulang mengajar mereka hangout bersama dengan menaiki wahana roller coaster Tetapi di tengah permainan tersebut, Johnny tiba-tiba saja merasakan pusing yang teramat sangat di kepalanya Oleh karena itu, mereka berdua pun harus bergegas pulang Sesampainya di rumah Sarah, Johnny ditawarkan untuk menginap saja di sana Karena sepertinya Sarah agak khawatir dengan kondisi Johnny Tetapi Johnny takut digerebek PRT dan warga, langsung menolak tawaran Sarah tersebut Diiringi hujan rintik-rintik serta sambil mengucapkan janji cinta Johnny pun pamit pulang Di tengah perjalanan pulang, cuaca ternyata makin memburuk Bahkan jalanan terlihat sangat berkabut Tiba-tiba saja, truk di depan Johnny kehilangan kendali Dan terjadilah kecelakaan fatal Mendengar kecelakaan yang dialami Johnny, Sarah pun langsung menuju rumah sakit Di sana ia syok melihat kondisi Johnny yang koma Lima tahun berlalu Johnny pun terbangun dari komanya Di sana ia sudah ditemani seorang dokter yang bernama Sam Weizak Dokter Sam berkata bahwa Johnny telah mengalami kecelakaan yang sangat mengerikan Dan beruntung bisa selamat Tetapi Johnny heran bagaimana bisa tubuhnya baik-baik saja Sedangkan sudah mengalami kecelakaan mengerikan Dokter Sam pun terlihat enggan mengatakannya Maka dari itu dia meminta orang tua Johnny yang tengah menunggu di luar untuk mengatakannya Ibu Johnny berkata bahwa Johnny telah koma selama lima tahun lamanya Seketika itu Johnny pun kaget Karena dalam benaknya, kecelakaan itu baru saja terjadi semalam Johnny lalu menanyakan keadaan Sarah kekasihnya Dan si ibu pun menjawab bahwa Sarah sudah menikah dengan orang lain Dan sudah memiliki seorang putra Dan Johnny pun kini telah resmi menjadi anggota serikat jomblo sedunia Singkat cerita, malam hari saat Johnny terlelap tidur Lalu datanglah seorang suster Dan dilihatnya keringat yang mengucur deras membasahi wajah Johnny Si suster berniat untuk mengelap keringat Johnny Tapi tiba-tiba Johnny yang kaki terbangun sambil memegang lengan si suster Seketika saja, Johnny seperti mendapatkan penerawangan atau penglihatan goib Dimana dia melihat anak si suster itu yang ketakutan di saat rumahnya tengah dilalap api Johnny lalu mengatakan pada suster bahwa anaknya dalam bahaya Dan meminta si suster itu untuk segera pulang Dan anehnya, perkataan Johnny itu ternyata benar Akhirnya anak si suster itu pun berhasil diselamatkan Tepat saat di rumahnya terjadi kebakaran Keesokan harinya Dr. Sam mendapat laporan tentang kemampuan Johnny ini Ia terheran-heran karena tidak pernah ada fenomena seperti ini pada pasiennya Maka dari itu Dr. Sam pun secara pribadi meminta Johnny untuk menerawang dirinya Di sana Johnny melihat zaman Perang Dunia II Dimana Dr. Sam yang kali itu masih bocah terpisah dari ibunya Saat itu juga Johnny mengatakan bahwa ibu si dokter selamat dari perang itu Dan masih hidup sampai saat ini Bahkan Johnny bisa mengetahui dimana alamat ibu si dokter ini tinggal Setelah kejadian itu Dr. Sam yang masih penasaran dengan perkataan Johnny Segera menelpon ke alamat tersebut Benar saja Di sana ibunya yang selama ini ia anggap sudah meninggal Ternyata masih hidup Tapi entah karena masih belum percaya atau kaget Dr. Sam pun hanya diam saja tak merespon apapun di telepon Dr. Sam lalu mengatakan pada Johnny bahwa ia percaya pada kemampuan uniknya tersebut Meskipun tak bisa dijelaskan secara medis Ia pun mengaku sudah menghubungi ibunya tadi Meskipun tak berani menyapanya Bagi dokter Sam Mendengar ibunya masih hidup selama bertahun-tahun saja Sudah sangat berarti baginya Tanpa harus mengganggu kehidupan baru ibunya Hari-hari berlalu Johnny yang masih dalam tahap pemulihan Hari itu didatangi Sarah sang mantan untuk membesuknya Sarah mengatakan bahwa ia sudah berumah tangga dan sudah mempunyai seorang anak Di adegan ini kita akan dibuat bersimpati pada si Johnny Di mana ia telah kehilangan 5 tahun hidupnya Yang mana jika kecelakaan itu tidak terjadi Mungkin si Johnny lah yang akan mendampingi Sarah Serta membangun rumah tangga bahagia bersamanya Sarah juga mengatakan kalau saja Johnny tidak pulang dan menginap di rumahnya malam itu Tentu saja musibah ini tak akan terjadi Suasana pun jadi sangat mengharukan Beberapa hari kemudian Kondisi Johnny kini sudah sangat membaik Terlihat para wartawan lokal langsung menyerbunya Dikarenakan kota Kesterock yang hanyalah sebuah kota kecil Sehingga berita sekecil apapun bahkan kabar kucing melahirkan pun Bisa cepat tersebar Media setempat menganggap Johnny sebagai pahlawan Karena beberapa hari yang lalu ia berhasil menyelamatkan anak si suster dari peristiwa kebakaran Kemudian ada salah satu wartawan yang sepertinya tidak percaya tahayul Dia terlihat sedikit skeptis atau ragu dengan kemampuan Johnny tersebut Wartawan itu menguji kemampuan Johnny Dengan menanyakan siapa yang akan memenangkan pemilihan presiden Johnny pun menjelaskan bahwa untuk menerawang masa depan Ia harus bersentuhan langsung dengan orangnya Tapi si wartawan ini tetap ngeyel dan menganggap kemampuan Johnny ini hanya mengada-ngada Di tempat lain Ibunya Johnny yang tengah menyaksikannya di layar televisi Mendadak terkena serangan jantung Ia tak tega melihat anaknya disudutkan seperti itu di depan banyak orang Johnny pun segera bergegas ke rumah sakit dan melihat kondisi ibunya yang ternyata sudah sangat kritis Namun sang ibunya tercinta pun menghembuskan nafas terakhir di pangkuannya Beberapa bulan kemudian kita akan diperkenalkan pada serif di kota Kestorok Bernama Bannerman dan wakilnya Deputi Don Mereka mendatangi kediaman Johnny dengan maksud untuk meminta bantuannya Karena kemampuan Johnny dianggap bisa membantu kepolisian dalam menyelidiki rentetan kasus pembunuhan yang sulit dipecahkan Lalu serif itu berkata bahwa sekarang ini Kepolisian tengah menyelidiki sebuah kasus yaitu terbunuhnya peluhan wanita muda di kota kecil ini Dan Johnny diminta untuk membantu mereka Mungkin terdengar aneh bagi kita Masa sih polisi di sana masih percaya hal mistis sungguh aneh bukan? Bukan Pada awalnya Johnny menolak permintaan serif Bannerman tersebut Tetapi setelah beberapa hari ia merenung serta meminta petunjuk kepada yang maha kuasa Johnny akhirnya sadar bahwa Tuhan pasti punya alasan memberikannya kemampuan unik ini Maka ia pun mulai menyelidiki kasus ini Setelah tiba di TKP Johnny langsung memegang tangan dari salah satu gadis yang menjadi korban pembunuhan Dalam penerawangannya Johnny melihat beberapa saat sebelum gadis itu dibunuh Terlihat dengan santainya ia sempat menyapa si pelaku Berarti bisa diasumsikan bahwa gadis itu sudah kenal baik dengan si pelaku Dan wajah si pembunuh pun akhirnya terungkap Yang ternyata Pembunuh berantai itu adalah deputi Dodd Rekan serif Bannerman di kepolisian Lalu Bannerman dan Johnny pun segera bergegas menuju kediaman Dodd Di sana ibu dari Dodd yang sepertinya bersekongkol ini Mencoba menghalangi serif dan Johnny Tapi akhirnya dengan susah payah serif pun berhasil masuk dengan paksa Namun terlambat bagi mereka Dodd ditemukan sudah mati secara mengenaskan Dodd memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri ketimbang harus mendekam di penjara Ibu dari Dodd ini sempat memberikan perlawanan dan sempat melukai Johnny Tapi dengan cepat serif Bannerman berhasil menghabisinya Singkat cerita Dikarenakan terluka akibat kejadian sebelumnya Membuat Johnny kapok berurusan lagi dengan dunia kriminal Ia pun kini memilih kehidupan baru dengan membuka usaha sekolah privat di rumahnya Lalu seorang lelaki bernama Roger mendatangi kediamannya Roger bermaksud menyewa Johnny sebagai guru privat untuk anaknya yang bernama Chris Roger mengatakan anaknya ini bisa dibilang pemurung dan kurang gaul Sesampainya di rumah Roger Kita akan diperkenalkan pada lelaki bernama Greg Stilson Stilson ini adalah senator di salah satu negara bagian Dan tengah melakukan kampanye politiknya untuk menjadi presiden Roger ini adalah orang yang kaya raya Dan Roger juga lah yang mensponsori kampanye Stilson Terlihat bahwa Stilson ini adalah seorang politikus kotor Ia mengancam dan menyuap redaksi koran setempat Agar tidak memberitakan hal-hal buruk tentangnya Guna melancarkan kampanye-nya menjadi presiden nanti Kita kembali pada Johnny yang sedang mengajar anaknya Roger yaitu Chris Chris yang sebelumnya pemurung ini lambat laun sudah menjadi anak yang periang Dia pun kini tampak begitu akrab dengan Johnny Ketika mereka sedang berjabatan tangan Kembali Johnny mendapatkan penglihatan Dimana Chris akan mati tenggelam ketika sedang melakukan olahraga hoki dengan teman-temannya Keesokan harinya Johnny mendapati Roger yang tengah packing Roger hendak berlibur di pegunungan Untuk bermain hoki dengan teman-temannya Johnny pun segera memperingatkan Roger bahwa jangan mengajak Chris untuk berlibur Dan Roger yang aneh melihat sikap Johnny yang sok-sokan ngatur Malah memecatnya dan meminta agar jangan bertemu lagi dengan Chris Untungnya setelah memecat Johnny Roger sempat browsing dan mencari tahu siapa Johnny ini sebenarnya Ia pun akhirnya mengurungkan niat untuk berlibur bersama Chris Dan musibah ini berhasil dihindari Beberapa hari berlalu bertempat di kompleks sekitaran rumah Johnny Yang pada hari itu dijadikan arena kampanye Stilson Seperti kampanye pada umumnya ada parade penyambutan bagi-bagi sembako dan si calon presiden yaitu Stilson yang akan menyapa para pendukungnya Dari jendela rumahnya Johnny memperhatikan acara yang sedang berlangsung Johnny melihat ada Sarah di sana yang ternyata Sarah ini adalah tim suksesnya Stilson Johnny pun segera keluar bermaksud untuk menyapa Sarah Namun karena masa di sana begitu paciwe Johnny pun kesulitan menemukan Sarah Di tengah keramaian Johnny secara tak sengaja malah bersalaman dengan Stilson Dan seperti biasa Johnny kembali mendapat penglihatan goibnya Ia melihat di masa depan Stilson ini telah menjadi presiden Amerika Harusnya pemimpin itu cinta damai Tetapi ternyata Stilson ini cinta peperangan Dalam penerawangannya juga ia melihat Stilson tengah berniat meluncurkan nuklir ke seluruh negara yang menentang Amerika Dengan kata lain Stilson tidak segan-segan menghancurkan setiap negara yang melawannya Setelah melewati beberapa pengalamannya Johnny mulai berpikir bahwa sebenarnya kemampuan yang ia miliki selama ini bukanlah kemampuan untuk mengetahui masa depan Ia menyebutnya dengan kemampuan melihat Dead Zone Atau zona kematian Dimana setiap kejadian yang terjadi dalam penerawangannya bisa saja berubah Seperti halnya saat dulu dia membantu Sheriff dalam menemukan pembunuh berantai Serta memperingatkan Chris agar tidak masuk zona kematiannya Ketika ikut bermain hoki bersama teman-temannya Semua hal tersebut berhasil dia rubah Dan Johnny pun yakin masa depan dunia saat ini bisa juga dia rubah Keesokannya ia pun berkonsultasi dengan Dr. Sam Dimana Dr. Sam ini pernah mengalami masa suram pada saat perang dunia kedua Lalu Johnny bertanya pada Dr. Sam Bahwa jika Dr. Sam memiliki kemampuan supranatural seperti dirinya Dan mengetahui bahwa Hitler akan membunuh jutaan orang tak berdosa Apakah Hitler pantas untuk dibunuh? Dr. Sam pun menjawab Bahwa dirinya yang seorang petugas medis Tugasnya menyelamatkan orang dari penderitaan Jika membunuh satu orang seperti Hitler bisa membantu jutaan orang Maka jawabannya adalah ya Mendengar jawaban Dr. Sam yang cukup meyakinkan Johnny pun merasa tercerahkan Maka keesokannya Johnny pun merencanakan pembunuhan Stilson Dia pun mempersiapkan senapan Dan segera menuju tempat dimana Stilson akan melakukan pidato kampanyenya Sesampainya di sana Johnny sengaja menginap semalaman di lantai dua tempat itu Agar lolos dari pemeriksaan keamanan Dan esoknya Stilson pun tiba Beserta para pendukung yang memenuhi ruangan tersebut Di sana Johnny juga melihat Sarah selaku tim sukses Stilson Ikut naik ke atas panggung Tapi Johnny tak peduli Demi masa depan Amerika Ia tetap harus menjalankan rencananya Tepat ketika Stilson menyampaikan pidatonya Johnny pun membidiknya Namun sayangnya Johnny yang hanya seorang guru biasa memegang kapur dan sepidol Tidak berhasil mengenai sasaran Otomatis Stilson yang panik mencari perlindungan Tiba-tiba merebut putra Sarah dari pangkuannya Untuk dijadikan tameng Seketika Sarah mencoba mengambil kembali anaknya dari genggaman Stilson Sekilas terlihat beberapa fotografer mengabadikan kejadian tersebut Johnny yang takut salah sasaran terhenti sejenak Saat itu juga seorang anak buah Stilson berhasil menembak Johnny Johnny pun langsung tumbang Di saat-saat Johnny akan menemui ajalnya Stilson dengan emosi menghampiri Johnny Sembari menarik-narik Johnny yang sudah tidak berdaya Stilson menanyakan siapakah yang telah mengutus untuk membunuhnya Namun Stilson yang menyentuh Johnny Ternyata memberi penerawangan terakhir bagi Johnny Dalam penerawangannya terlihat Stilson sedang frustasi Karena tindakan tak terpujinya Yaitu dengan menjadikan anak Sarah sebagai tameng Untuk melindunginya dari tembakan Ternyata momen yang difoto oleh fotografer atau wartawan Yang akhirnya tersebar di majalah itu Membuat rakyat Amerika murka Sehingga Stilson akhirnya tak kuat menahan maru Dan memutuskan untuk bunuh diri Johnny pun tertawa pada Stilson Dan mengatakan tamat sudah riwayatmu Lalu Sarah yang melihat Johnny sedang sekarat Segera menghampirinya Dan Johnny pun pamit pada sang mantan Johnny akhirnya berhasil menyelamatkan Amerika Dari pemimpin kejam di masa depan Meskipun Johnny harus membayar dengan nyawanya Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah Coba aja kalau gak begini pasti gak akan begitu Kalau gak begitu pasti gak begini Itulah kutipan kalimat yang menunjukkan keterbatasan manusia Dimana kita hanya bisa berandai-andai ketika tertimpa musibah Ataupun saat hasil tidak sesuai rencana Yang padahal itu semua sudah ditakdirkan Tuhan Oke sobat budugers Sekian video kita kali ini Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Goddell Film Saya beserta segenap kru yang menganggur Mengucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai ketemu di video selanjutnya